Halo para Lili Kek anak kembok tira nongol malinggi dan hari ini anak kembok tira bersama tu wadus wadus enang pere nenyong siki, untuk hari ini saya masaknya kembali ke dapur, dapur merana dan untuk sekarang saya masak nganggo sukun sukunnya diuprek uprek diuprek uprek, jadi panganan sing endol banget, dan saya yakin Lili Kek belum pernah membuat resep ini otw capcus maafon dan pertama-tama sekarang saya akan godok banyu disit ini harusnya godoknya banyu menggunakan panci tapi saya gak ada disini langsengnya di biungnya disimpen karena dapur daruratnya cuma beberapa hari jadi dia menggunakan perlahan sing, anak baik di tunggu maafon ini kita tunggu disit dengan di banyu neumoblik dan gelik sukun sing gomeng separuh bayi ya ini sudah saya menceti kemudian udah dicuci langsung di iris 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 dia cetakon panas 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 orang makakat orang makakat rokoknya kita iris yang nanti mandan tipis men cepat mateng men kok gampang boleh ngalus karena ini nanti prosesnya akan dihaluskan begitu dan walaupun gie banyu neumoblik akan saya apa ini langsung bidang mawon gie biar saya bisa mengerjakan yang lainnya panas 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 orang umum aduh kembali nget 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 ini kurang luy anu goleh ngukus selama 20 menitan tapi dihitungnya dari airnya mendidih gie dan sambil ngetani sukuni mateng lig saya akan ngulek ini apa namanya merica ya merica kira-kira saja selain merica saya akan menambahkan sedikit pala ini pun ini palanya sebanyak ini tuh sedikit saja ini langsung mau diulek tapi ini saya mandan muleknya mandan kangelan karena kameranya didilai nangduh kelupo kelupo goyang-goyang jadi ini kameranya gieol kanan gieol kiri ini kira-kira gieol lembut sikit tambah bahan bahan bumbu maksudnya pertama ada bawang putih bawang putih saya menggunakan sebanyak 2 siung tapi 2 siung gede-gede ini terkiris-terkiris disitlik main gampang boleh ngulek berikutnya ada berambang berambang saya menggunakan mandan banyak ada berapa ini 5 atau 6 ya kayak gitu pokoknya ini terkiris-terkiris juga main gampang boleh ngulek abang jangan di gieol kanan gieol kiri ini jangan di ini nanti jatuh kameranya ya langsung usahakan ngulek yang lembut ini bisa lembut ya yang penting mericanya sudah lembut soal bawang merah dan bawang putih yang lembut serahkan saja pada nasib dan pada pelupuh yang gieol kanan gieol kiri gieol gieol meneng oh iya ini belum saya kasih garam bentar saya kasih garam sedikit biar gampang boleh ngulek ini saya lepukkan garam lalik katus ini mau ini lumayan lembut ini lembut banget benar anggel yang anggel pelupuh ini katus ini dan selajen ini saya singkirkan dulu seterusnya disini saya perlu wortel wortel yarpek iris model dadu tapi yang lembut dan ini saya mandan wet di ngirisi wortel di ambil begini berdasarkan pengalaman kemarin dari sini ke iris lara banget asli yang kemarin ke iris itu pas bikin video apa ya lara banget tapi nangis bisa isi dan wis tua ini pokoknya diiris dadu lembut ini katus ini lembut bahasan acara ngiris ngiris wortel rampung ini anak yang bokira ngiris daging ayam tapi daging ayam yang saya pakai orang daging ini bagian samping apa sih pokoknya perk perk bokong ini dagingnya tipis terus ini bagian swiwi korana dagingnya juga ini kalau di rumah ada daging bagian dada mentrok gunakan bagian itu saja ya ini bagus bagusnya dagingnya direbus dulu tapi kalau direbus dulu menurut saya jatuhnya ribet kamu tidak gorengan suku berapa angin angin ting men berarti ini tidak saya rebus tapi langsung baik diris diris kayak dia ya dia raja 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 rampung sekarang kita cek apa ini sukun matang apa huruf dia dia sempuk dan karena sempuk dia langsung orang bisa dipakai ini saya saya ingat ini di kompor langsung dipatai api ini jangan ribet ribet dalam kondisi sukun masih panas dia langsung dipenyet penyet kayak gini dipenyet penyet nanti lembut jadi mirip kayak geduk dia menyet sukun dia tidak perlu emosi jiwa ini nyantai tenang sabar kayak gitu ya hehehe orang perlu nganti tensi ne munggah kayak kita tampil kayak kita dan untuk makin memudahkan dan untuk membuat rasanya ini makin endol ini saya akan melebohkan margarin leg margarin kira-kira ya kira-kira baik ya rumuse sebanyak 1 sendok makan terus disini saya juga akan menambahkan susu ne kelilike orana susu bubuk ya rasa nganggok ini gunting mana lagi gaya jenangane gorengan sukun larang ragate ya sekali-sekali like men rap bosan kan ngerti ini selama ini masuk di goreng biasa di seriping kayak gitu ya sekarang pokoknya di bublek panganan orang dena gengo gengo selamat datang anda yang tertipu dengan youtube anak yang buktira si santos sapi ya wis pokoknya gitu terus dipenyut penyut kayak gelik ini kalau kita sudah menambahkan margarin akan jauh lebih mudah semisal liliknya orang margarin dan ada kuning telur ya gunakan kuning telur saja enggak apa-apa itu nanti hasilnya akan sama-sama lembut akan sama-sama asoy dan karena saya menggunakan margarin mengkoli liliknya aja anung ngomong maning itu kalau dikasih garam kayaknya enak loh ya ya kan margarin rasanya sudah asin dan di bumbu yang tadi di ulek itu yang disitu itu sudah ada garam juga walaupun cuma sedikit kenapa sedikit ya karena saya bercita-cita menggunakan margarin katus nikum di wlek kienyong leh menyet-menyet orang anti limang menitan dan ini sudah lembut ya mirip-mirip kayak getuk selajen ini karena sekarang kita akan mublek-mblek ini dan apa irisannya wortel mau ini ini akan saya tumis dulu dia tumis disit leh bumbu sing sedulak mau aroma ini apa numis-numis di wajan luang begini aduh harum banget teras selat ini saya lebokkan apa ini irisan wortel sekalian kalau ayam ini menerah kesuen ini gong serang gong serang gong serang gong serang ini gong serang gong serang nanti daging ayam berwarna putih kepucetan orang saya menggunakan api yang tidak besar karena ini menggunakan kayu bakar nanti kalau kebesaran susah repot tidak bisa dikecilkan mendadak iya suai banget boleh matang nanti kapan wala mati keringat kebalik terus ini saya levokan ke dalam panas ke dalam getuk sukun nyalik 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 ya lagian biung itu anti plastik jadi kalau ada plastik di rumah itu pasti langsung dibakari sama biung jadi kalau lilike nanti ada waktu main ke rumah nyembok tira lilike bisa melihat bahwa kebun nyembok tira itu tidak ada sampah plastik karena ada sampah plastik apapun pasti sama biung dikumpulkan seminggu sekali atau 10 hari sekali pasti biung membakari sampah plastik jadi lingkungan nebiungnya itu bebas plastik manusia tahun zaman prasejarah baik ngerti sampah plastik jangan dibuang sembarangan masa kita-kita yang zaman sekarang cuman pakai sarung tangan plastik sekali pakai langsung habis itu dibuang begitu saja melas anak putun yang esuk dunianya penuh plastik dan ini langsung mawan dibentuk klik soal bentuknya seterah mau besar mau kecil seterah mawan dan kalau saya bentuknya akan seperti ini saja gampang boleh ngepelik dia orangnya babar belas ini tidak ada cara lengket-lengketan tidak ada ini gampang banget padahal nganggosuk ini sementing setengah berang nanti tapi jadinya banyak banget dan ini asli tanpa campuran apa-apa selanjutnya nikinya langsung digoreng tapi ini karena saya membuat konten biar kelihatan jauh lebih cantik ini akan saya beri tepung panir jadi sebelum diberi tepung panir ini akan saya celupkan dulu ke dalam endok baru dikasih temuk panir selanjutnya baru digoreng yang jelas biasanya kalau yang murahan cepat gosong oke kita nilis mateng langsung ngomong diangkati cantik banget bentuknya siapa yang menyangka bahwa ini adalah sukun wow sungguh asoy cantik banget bentuk silahkan dicoba gilik hasil akhirnya katos niki ayukoh dan ini aromanya gurih banget gurih aroma aroma apa itu namanya sukun ya tentu beda dengan aroma aroma yang lain monggo silahkan dicoba ini sangat endol dan gilik anaknya mbok dirasih ketemben armangannya dilatar ya di depan rumah karena nanjur rumah peteng ini sebenarnya sudah selesai hujan tapi cuacanya masih mendung dan ini gak asoy banget ini masih lumayan panas enak enak ini masih panas enak 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 sekarang anak enak 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 jumpa di video berikutnya tetap jaga kesehatan enak 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 permisi salam bubuk bubuk Terima kasih telah menonton